Profesi Pramugari Mendengar tentang profesi pramugari, kalian pasti membayangkan bahwa profesi ini difasilitasi dengan gaji yang sangat tinggi, serta sejumlah fasilitas lainnya yang menggiurkan. Selain cukup bergensi, juga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dari cukup untuk biaya hidup. Wanita yang berprofesi sebagai pramugari dianggap lebih menarik dan punya daya tarik tersendiri. Nah, berbicara mengenai penghasilan yang besar, tentunya tak lepas dari beberapa sumber pendapatan dan fasilitas pramugari yang menunjang finansial mereka. Yuk langsung aja kita bahas beberapa sumber pendapatan dan fasilitas pramugari yang perlu kalian ketahui. Gaji Pokok Yang pertama, sumber pendapatan pramugari yaitu dari gaji pokok atau upah yang diterima pramugari dari pihak maskapai tempat mereka bekerja. Tak jauh beda dengan profesi lain, gaji pokok ini merupakan gaji yang memang pasti pramugari dapatkan setiap bulannya. Setiap maskapai penerbangan tentunya memiliki gaji pokok yang berbeda-beda. Untuk gaji pokok pramugari Indonesia biasanya mengikuti UMR Jakarta yaitu berkisar 4 juta rupiah sampai dengan 4 juta 500 ribu rupiah. Ini untuk pramugari yang sudah lebih dari 5 tahun terbang. Sedangkan penghasilan tambahan bisa 5 juta per bulan dan sampai tidak terhingga tergantung jam penerbangan. Memang tidak terlalu besar, tapi mungkin hampir sama dengan para karyawan-karyawan swasta lainnya. Gaji Jam Terbang Berikutnya, selain gaji pokok, pramugari juga mendapatkan upah jam terbangnya yang dihitung dari banyaknya jam terbang dari seorang pramugari. Semakin sering pramugari tersebut terbang, tentu semakin banyak gaji yang akan diterimanya. Sebaliknya, jika pramugari tersebut malas-malasan untuk terbang, maka semakin sedikit gaji yang ia dapatkan. Untuk pramugari senior, per jamnya dibayar 70 ribu rupiah. Jadi, jika pramugari tersebut terbang sebanyak 150 jam dalam satu bulan, maka gaji jam terbang yang ia dapatkan sebesar 10.500.000 rupiah. Intensif Tak hanya mendapatkan upah jam terbang, pramugari juga mendapatkan insentif, yaitu uang tambahan yang diberikan pihak maskapai dari pekerjaan di luar jadwal seorang pramugari. Insentif ini didapatkan jika pramugari tersebut terbang di bawah jam 5 pagi, kemudian hari libur atau tanggal merah, hari raya, dan tahun baru. Untuk insentif pramugari lainnya tidak terlalu besar, yaitu berkisah 200 ribu rupiah sampai dengan 1 juta rupiah. Biasanya, insentif ini akan masuk pada akhir bulan, yaitu pada tanggal 28. Endorsement Tak hanya mendapatkan insentif, pramugari juga mendapatkan endorsement. Pramugari tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Posona pramugari tidak hanya memikat penumpang pesawat, namun juga warga net di media sosial. Tak sedikit pramugari yang mendapatkan banyak pengikut dari media sosial seperti Instagram, Youtube, dan TikTok. Hal itulah yang biasanya banyak dimanfaatkan pramugari untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan yang melalui endorsement. Endorsement ini merupakan kegiatan pemasaran produk yang bertujuan untuk meningkatkan produk tersebut. Dari hasil endorsement ini, biasanya pramugari mendapatkan uang senilai 2 juta rupiah sampai 8 juta rupiah, tergantung banyaknya produk yang mereka pasarkan pada bulan tersebut. Fasilitas Tak hanya mendapatkan penghasilan yang fantastis, pramugari juga mendapatkan fasilitas, yaitu tempat tinggal mewah, tiket pesawat gratis, dan fasilitas kesehatan. Menjadi seorang pramugari memang mengharuskannya untuk selalu sedia setiap saat. Bahkan dari itu, tempat tinggal diberikan untuk seorang pramugari. Selain itu, setiap pramugari akan diberikan tiket pesawat untuk terbang gratis dengan maksimal 2 orang keluarganya ke semua rute penerbangan maskapai tiap tahunnya. Dengan diberikannya fasilitas ini, waktu bekerja yang padat pun akan terbayar dengan liburan ke tempat favorit impian. Dan yang terakhir, pramugari memiliki BPJS Ketenaga Kerjaan maupun BPJS Kesehatan, yang sudah menjadi keharusan yang dimiliki oleh setiap karyawan, karena ini sangat bermanfaat sebagai perlindungan pada mereka. Nah, pramugari pun pastinya mendapatkan fasilitas ini tanpa harus repot, semua sudah diurus dan dibiayai langsung oleh perusahaan. Bahkan untuk urusan pembuatan pasport maupun pembayaran pajak, semua sudah ditangani oleh pihak maskapai. Terima kasih telah menonton!